Iya kan Gue dari kemarin, Pak Masa Kak, maskernya, Kak, dibuka dong, Kak Udah lah, udah lah Udah, udah, sampe Udah ya Udah Oke, ya Udah lah, yuk Langsung aja sama Berada kabar katanya laporan Sudah terjadi di 3 bulan lalu 6 bulan yang lalu sih, Mbak Eceh, ya sepertinya Seperti yang mungkin yang kaitan Ya, seperti yang diketahui Laporan kan Kemarin sih gini ya, ceritanya Kenapa jadi Diketahui Karena kan kemarin itu ada Namanya Bang Fahmi Saya juga dengar kabar Katanya Bang Fahmi ingin menaporkan Mbak Ebekan Nah, setelah itu saya telfon Diketahui di mana Di kantor Nah, akhirnya saya Membukusi beliau Dan langsung saya datang Ketempatnya untuk menghargai Terus saya bilang Apa, bener-bener melaporkan Ebekan Emang Eceh kenal Ya, kenal lah kemana aja Terus saya bilang Ya, yaudah Akhirnya saya jelaskan Seperti yang dijelaskan Bang Fahmi Kayaknya sendiri Tapi tau gak Dengan adanya Video Shure itu Jauh sebelum Tamping terukar Ya, kalau udah buat laporan Harusnya Tau ya Tapi pas laporan Di 6 bulan yang lalu Bareng sama Bang Ramzi itu Itu di laporan Apa tuh Di video ini atau Ya, video yang Terkait video ini juga Bukan terkait yang Pengancaman itu Pengancaman dan pemerasan Oke, berarti adanya video ini Mas dari Pengancaman tersebut Gitu ya Bang Bisa diberi Gini ya Jadi Laporan yang pada saat itu kan Pengancaman dan pengancaman Jadi ada yang menghubungi Setelah itu meminta Di transferin terus 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 Akhirnya Merasa Tergabung Dan akhirnya Cipta sama saya Dan saya langsung Membuat Dan mengajak Mengajak Dan Saya juga meminta Bang Ramzi Untuk Berdampingi Bagi kuasa Dan setelah itu Alhamdulillah Dan mati Allah Saya Saya minta Saya buat laporan Kemabes Dan Ditindak lanjuti Cukup sangat cepat Masuk bulan Buat laporan Masuk bulan itu Orangnya sudah di Ketak Dua orang Dan kabarnya Tidak damai ya Mbak Ica ya Tidak damai Dengan pahamu tersebut Kalau itu Kelanjutannya Gak tau ya Di baga Mandi sendiri Jadi sanksi Mbak Ibu Tentang Kalau gak salah Gak tau ya Karena ini Kejaksaannya Rantekan Yang mau Gimana gitu Kalau itu Tanya di baga Tanya-tanya juga ikut Selalu Pasang bali Tanya juga Dibatang Sampai Menghapus Laku-laku Pinternya Yang Maksudnya Yang 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 Keluarga Pak Haji sendiri juga melindungi Rebekah seperti yang sudah kita Ya memang seharusnya itu ya bagus Terlepas ini video ya bisa dikatakan kurang baik Tapi kan memang ini orang terdekat kita dan juga perempuan Dan pada saat itu juga masih umurnya Pada saat itu masih umurnya kita bantu untuk menyelesaikan masalahnya Kita tidak perlu menenangkan dan lain-lain Obrolan terakhir sama Rebekah? Obrolan terakhir sama Rebekah? Ada pas kapan? Oh ada obrolan telepon atau apa? Tadi pagi Komunikasi Tentang masalah ini atau depresinya atau gimana? Seperti apa? Sampai setiap hari kok saya tanya dan Rebekah juga setiap ada informasi apapun Biar pasti kak ini aku begini Belum kaca gimana? Dia selalu menikmati pertanyaan Belum kata misalkan siapa? Oh iya lah Apa sih kak yang diberikan begitu? Yang selalu ada waktu Rebekah atau Menemani dari awal Dari konsultasi dan segala macam Untuk Fadli sendiri masih menemani kak? Fadli sendiri masih menemani kak? Kalau pada saat itu hanya saya dan Rebekah aja kalau pada saat itu Berarti kabar mereka sembunyikan itu bener gak sih kak? Gimana? Rebekah disembunyikan bersama Fadli Itu komunikasi itu Sembunyi kak? Gak tau yang harus saya jawab Bahasannya disembunyikan atau apa Saya menurut saya juga kalau saya Eh kalau Siapapun yang jadi Rebekah juga pasti akan mengenal yang sama Karena kan dia juga harus menyebutkan mentalnya dia dulu Ya kalau memang harus tiba-tiba ada banyak pertanyaan Banyak hujatan Ya dia harus menyelesaikan dulu fokus kepermasalahannya Pada saat hari Sebelum viral itu kan harusnya cukup mesti sama saya Saya ajar nonton Saya bilang Pekah kita nonton aja gitu Ajar Itu udah cukup ketakutan gitu Dia ketakutan Udah pokoknya kamu sekarang Nomor satu Nomor satu kamu harus memikirkan mental kamu dulu Kamu harus hati, enjoy kita nonton film dulu Habis itu nanti kita pikirkan lagi bagaimana bisa menurut saya Pekah itu kan video katanya dibuat berapa tahun yang lalu ya Nah itu benar itu bahwa pelakunya bukan Fadli ya Atau mantan pacarnya Kalau itu saya jamin 100% bukan Fadli Tapi mantan pacarnya Pemeran kecawa itu Ya bisa jadi Apa salah satu dari pemeras yang sempat dia Pengancaman itu pelakunya salah satu dari itu Kalau orang yang ditangkap itu bukan Tapi dengan ciri-ciri bajunya yang dipakai Setelah dilawan dan PLC ini Memang ciri-ciri yang dipakai Lebih baik Yang diterkati gue aja Ada indikasi yang menyebabkan ini Sebuah orang yang dulu Sudah tangkap dan lepas Atau teman jadual Gimana indikasi menurut saya Kalau itu kita ikutin laporan yang sekarang Kita ikutin dari Yang mesinika Dan Semua pihak juga sudah banyak Bantu tutup-tutup Sendirah memproses Ini pelakoran yang saya Tapi hubungan Fadli sama Rebeka tetap Lihat kamera kah? Sudah saling mendoakan ya Apa? Hubungan Fadli sama Rebeka sekarang Gimana Fadli? Gimana? Bapak Faisal sendiri gimana? Masih meresu hubungan mereka berdua? Kalau itu 6 komen ya Oh Eja satu lagi dong Bisa dibilang Keluarga Kalau keluarga dari Rebeka sendiri Keluarga intinya mungkin Seperti apa sih? Support yang terlihat Rebeka sudah bercerita Ke ibunya bapaknya Atau saudaranya Sampai saat ini Sampai dari laporan terakhir Saya belum pernah mendengar Tentang keluarga dia Artinya support dari semua keluarga Fadli ya? Dari keluarga teman-temannya ya? Masih hanya Kami-kami akan Tentang keluarga Tapi dia memang Terlecet Mungkin Bukannya apa doa Dari keluarga Dari keluarga Terakhir? Bagus merah? Ya Tentang ya doanya ya pasti kita semua berdoa supaya semua segera menyelesaikan yang baik dan dan lagi ada Rebecca Rebecca Rebekah tapi dengan visual bilangnya lagi tapi gak kaget dong Pak ya bukan kaget pasti kaget dong kita kan sudah sepiksa mungkin menutup mungkin saat ini adalah Rebecca adalah pabit kumbur tapi kan banyak sekali orang-orang yang saya tidak membenarkan tapi kan sudah sudah saya sebisa mungkin sudah apa ya membantu untuk menyelesaikan tapi kan pada saat waktu itu tempat mantannya juga dipanggil terus ternyata handphone-nya juga itu kan kita tidak bisa memastikan handphone itu siapa yang telah mengambil-ngambil kita sudah meminimalisir sesuatu yang akan terjadi tapi kalau ada rumah ya kesini berarti yang bilang handphone-nya dari mantan yang ngambil-ngambil terlebih harus dirimak ya kalau dari jawaban makannya seperti itu tapi tadi Raffi sendiri makannya karena kata-kata itu kita dibakar-bakarin dihancurkan jemur tapi masih ada aja dari yang terima kasih terima kasih